selamat sore teman-teman sekalian salam sehat lalu dimanapun berada ini kris beta ingin kasih lihat ya proses penjodohan antara ikan blurin yang betina dengan ikan mistagrass untuk yang lakinya nah ini sudah proses saling kenal ya satu dengan yang lainnya ini dicoba yang mungkin sangat langka ya antara ikan ng dengan ikan blurin ya mungkin di teman-teman yang lain tidak ada ya nah ini ikan blurinnya juga lagi bocor banget warnanya ya menjadi ikan panda blue kalau bisa dilihat nah ini prosesnya seperti ini teman-teman nah ini bisa makan satu harian untuk proses penjodohan ini sih tidak apa-apa teman-teman dalam proses penjodohan seperti ini nah ini juga ya saya teman-teman tahu bahwa ikan blurin female ini ya usianya sudah masuk lima bulan ya ya dan ikan jantannya juga udah masuk lima bulan teman-teman bisa dilihat nah ini prosesnya seperti ini tuh nah cukup bagus ya teman-teman tuh ya betina dikejar terus teman-teman nah ini nanti si jantan akan membuat buih ya sarang ya setelah mereka berjodoh nah kurang jantan harus lebih panjang ya dibandingkan si betina ya teman-teman agar bisa mempermudah dalam proses perkawinan nantinya kalau yang jantannya lebih lebih pendek biasanya si proses perkawinan itu sangat sulit ya karena proses perkawinan ikan jepang itu sangat unik ya dimana si jantan akan melilit tubuh dari si betinanya gitu jadi memerlukan yang waktu tubuh atau size yang lebih panjang daripada seperti nah nah ini ya doain ya teman-teman agar proses perkawinan ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keturunan dari mustadkas dan blue rim ini teman-teman atau panda blue ini terima kasih telah nonton konten kris peta tetap sangangat dalam proses breeding untuk teman-teman sekalian meski kondisi ikan jepang Indonesia sedang sepi seperti ini tapi yakinlah akan ada kualitas yang baru nantinya terima kasih salam jepangku jepang Indonesia jangan lupa jaga protokol jaga Pak dan patuhi protokol kesehatan